23 negara itu kami mewakili universitas muslim indonesia sekaligus indonesia kayak virtual reality gitu kak, jadi itu kayak tv gede dan itu kita bisa touch langsung organ demi organ terus kita bisa ngezoom pembuluh darah dari yang paling atas sampai ke paling bawah itu kita bisa ngeliat detail disitu nanti nanti sampai jadi dokter itu gratis karena dia menghafal 30 jus wow jadi kalau teman-teman menghafal 30 jus bisa coba di apply Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya kembali lagi hadir bersama saya Muhammad Lufi Teriamani tentunya masih dalam edisi pojok fakultas nah kali ini kita akan memperkenalkan lebih lanjut seperti apa fakultas yang ada di universitas muslim indonesia terus saat ini kita berada di fakultas kedokteran universitas muslim indonesia dan saat ini saya sudah ditemani dua kakak cantik calon-calon dokter yang cantik tentunya ada kak Syarifa Fatima Nisatuljana yang merupakan duta fakultas kedokteran universitas muslim indonesia nah kak Ica ini adalah mahasiswi program studi sarjana kedokteran di FKUMI dan tentunya ditemani pula oleh kakak Andi Irma Yuniar yang merupakan mahasiswi program studi profesi dokter fakultas kedokteran universitas muslim indonesia yang akrab disapa dengan kak Irma nah kak Ica dan kak Irma bagaimana kabarnya ini kak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik jadi sebagai mahasiswa fakultas kedokteran mungkin harus selalu mencerminkan sehat gitu ya nah teman-teman pasti pada penasaran seperti apa sih berkuliah dan kehidupan di fakultas kedokteran universitas muslim indonesia nah mungkin boleh diceritakan sedikit nih mungkin dari kak Ica dulu kira-kira nih kak Ica apa yang menjadi alasan kak Ica kenapa dari sekian banyak fakultas kedokteran entah itu PTN dan PTS tapi menjatuhkan hatinya di fakultas kedokteran Universitas Muslim Indonesia baik, terima kasih banyak sebelumnya nih kak pertanyaannya kalau saya sendiri itu pertama dari pengalaman pribadi kak jadi di daerah saya itu ada beberapa dokter alumni umi dan sempat menangani saya maupun keluarga juga sebelumnya dan yang membedakan itu khususnya alumni umi dibandingkan dokter-dokter lain kalau misalnya kita sakit kan dokter-dokter lain tuh kayak cuma datang ngecek, visita terus gimana perkembangannya hari ini, udah minum obat apa belum gitu kan tapi kalau misalnya dokter-dokter umi itu biasanya Alhamdulillah ya kak Adani membaik, kayak lebih islami gitu kan terus dia kayak keakraban itu lebih mudah dibangun dengan dokter-dokter umi ini terus misalnya dokter-dokter ini kayak kalau misalnya lagi kesakitan atau misalnya lagi agak pusing sambil zikir aja biasanya itu agak reda yang kayak gitu kan, terus yang kayak gitu kan biasanya lebih disukai tuh sama orang-orang tua di daerah saya kayak, aku suka dokter yang ini karena dia itu lebih bikin tenang, lebih adem dibandingkan dokternya itu marah-marah mulu kayak gitu kan, jadi kayak, wah beda juga ya ternyata kayak, oke deh salah satu alasannya masuk umi ya salah satu alasan, nah luar biasa sekali nih teman-teman ternyata jaring alumni juga berdampak terkait teman-teman luar sana karena ingin pendaftar di FK UMI, maksudnya Kak Ica ini sendiri nah kalau Kak Irma sendiri kira-kira kenapa nih Kak menjatuhkan hatinya di FK UMI Makassar? sebenarnya pertama itu yang tentunya saya tertarik itu karena akreditasi pada tahun 2019 itu kan saya masuk ke FK UMI ini dengan alasan pertama akreditasi ini itu akreditasi A nah setelah itu saya lihat nih bagaimana sih visi misi dari FK UMI tersebut wah ternyata visi misinya itu lebih keislami menciptakan dokter yang musim dan lain-lain, wah itu sangat membuat orang tua saya bahkan wah mending masuk di sini, islamnya juga dapat, kedokterannya juga akreditasi A nah ini sudah sangat paket lengkap dan komplit untuk menjadi seorang dokter luar biasa, alasan yang menarik dari Kak Ica dan Kak Irma tapi teman-teman perlu kita sampaikan bahwasannya saya ucapkan selamat untuk FK UMI yang telah meraih akreditasi unggul baru-baru ini luar biasa ya wah tepuk tangan dulu dong untuk FK UMI luar biasa keren nah kira-kira nih, saya ke Kak Irma lagi nih kalau keunggulan-keunggulan mungkin karena Kak Irma sudah cukup lama di Universitas Musim Indonesia di FK UMI bahkan sampai menempuh program studi profesi dokter nah kira-kira nih Kak, apa yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh FK UMI dan di luar sana tidak dimiliki gitu pertama keunggulan dari FK UMI itu yang pertama kita mungkin masuk kepada keislamannya dulu nih pada saat preklinik itu dan sampai profesi dokter itu ada yang didamakan Islam Disiplin Kedokteran nah Islam Disiplin Kedokteran itu sangat jarang bahkan mungkin untuk kampus-kampus beberapa kampus itu tidak ada yang didamakan dengan Islam Disiplin Kedokteran Islam Disiplin Kedokteran itu disitu kita kami diajarkan dari pada saat preklinik sampai ke profesi kedokteran itu bagaimana sih misalnya bagaimana cara memeriksa pasien dengan etika-etika islami sebelum masuk mungkin salam dulu, senyum, kemudian mendoakan kalau misalnya pasiennya sakit itu diajarkan doa-doa kemudian tetap kita setiap apa yang kita lakukan itu tetap membawa bagaimana Islam kita memperkenalkan Islam kepada pasien-pasiennya itu hal yang sangat unggul yang harus kita kemudian setelah itu juga ada pesantren pesantren itu maksudnya itu yang padang lampe pesantrennya itu kita satu bulan itu saya satu bulan kemarin sama teman-teman itu satu angkatan 2019 itu betul-betul ditempah dalam hal karakter dan bagaimana cara untuk tetap berperilaku sesuai dengan etika dan Islam disini sendiri wih keren sekali ya jadi yang bikin menarik dari apa namanya fakultas kedokteran UMI khususnya di Universitas Muslim Indonesia karena kita punya program unggulan itu sendiri ya kak ya ada pencerahan kalbu namanya ya yang kita dipesantrenkan di padang lampe pangkep wow luar biasa kalau dari kak Ica sendiri kira-kira yang menjadi keunggulannya nih apa nih kak? kalau dari saya sendiri berhubung saya adik kelasnya nih kak Irma jadi ada yang berbeda mungkin kalau di jaman kak Irma dulu ujiannya itu ada CBT ujian praktikum dan juga OSCE nah di angkatan saya itu ada namanya sekarang ujian SOCA nah jadi kalau misalnya kita itu kan ada PBL nih PBL itu kayak kita membedah kasus mencari diagnosis yang tepat nah sekarang itu ada ujiannya juga untuk si PBL ini jadi kita mempresentasikan kasus satu diagnosa ke diagnosa yang lain selain itu juga sekarang di Fakultas Kedokteran itu ada fasilitas baru untuk lab anatomi jadi lebih keren dan itu kayak virtual reality gitu kak jadi itu kayak TV gede dan itu kita bisa touch langsung organ demi organ terus kita bisa ngezoom pembuluh darah dari yang paling atas sampai ke paling bawah itu kita bisa ngeliat detail disitu jadi itu yang sebelumnya kak Irma mungkin angkatannya pada saat mereka tamat alat itu baru mulai kami gunakan dengan aktif kayak gitu dan juga selain itu di Fakultas Kedokteran UMI itu keunggulan-keunggulan lainnya kita ada student center student center itu jadi buat teman-teman yang suka olahraga itu sekarang kita ada lapangan futsal lapangan badminton terus kita juga punya pengembangan ada ruangan arteri arteri itu nama organisasi buat seni kita punya apa ya kayak studio band gitu lah itu untuk pengembangannya terus ada juga ruangan kayak UKS ke zaman SMA nah itu buat pengembangannya teman-teman dari tim bantuan medis jadi mereka mempersiapkan peralatannya untuk social action buat baksos kesana kemari itu ataupun untuk kayak pertolongan bencana atau misalnya kayak kemarin kebakaran secara mendadak di Trans Studio itu teman-teman langsung setanggap untuk pergi menyelamatkan para korban kesana kayak gitu wih sudah banyak sekali penjelasan sampaikan oleh Kak Ica dan Kak Irma saya penasaran nih selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran kira-kira apa yang menjadi pengalaman menarik Kakak-kak cantik ini selama berkuliah di FKU misalnya dari Kak Irma dulu deh untuk pengalaman-pengalaman menarik ini selama ini pertama itu saya fun fact atau mungkin ada info menarik saya sama Sarifa ini selalu dalam mengikuti lomba itu selalu satu tim dalam hal penelitian dalam hal mungkin ada juga kadang lomba podcast dan lain-lain itu saya selalu sama dia jadi ini bisa dibilang adik saya selama itu kalau misalnya untuk ikut-ikut lomba dan lain-lain itu kita bisa bahkan dibiayai full oleh Fakultas kami itu kami bisa kemana pun itu fullnya itu biaya full biaya dibiayai kemudian kami bisa mengeksplore bagaimana mungkin dari beberapa daerah mungkin bisa Jogja Bali dan lain-lain itu kami dibiayai full untuk mengikuti lomba-lomba dan semuanya itu penuh didukung oleh muril maupun fasilitas materi dan lain-lain oleh Fakultas itu merupakan hal-hal penelamannya Mbak oke menarik dari Kak Irma sendiri bahkan selalu se-team sama Kak Ica sampai lomba podcast saya khawatirnya ini bukan lomba kita mau perkenalkan bagaimana FKU Miwi tapi keren-keren nah kemudian kalau Kak Ica tentu punya pengalaman yang berbeda dengan Kak Irma kira-kira pengalaman menarik Kak Ica apa nih oke kalau dari saya sendiri Kak berhubung saya bukan orang asli Mangkasar saya itu dari Sumbau Besar Nusa Tenggara Barat saya agak jauh nih datang ke Mangkasar dan itu ada beberapa kalau tadi fun fact yang kami kebersamaan kami nah itu fun fact yang lainnya itu kalau disini kan ada namanya keluarga Stambuk keluarga Stambuk itu kan emang kayak 10 nomor absen itu mereka kayak satu keluarga gitu kan dan disitulah saya dulu waktu awal-awal masuk kan takut nih kayak malu-malu nih takutnya salah ngomong mereka logatnya beda gitu kan terus ternyata kita kayak ternyata bisa ambis bareng-bareng dengan si keluarga Stambuk itu kita saling menyembang hati kalau pas Nugas itu dulu waktu awal-awal kami kadang sampai zoom sampai jam 3 pagi itu bareng sama mereka yang kayak ayo belum selesai nih belum selesai gitu oke jadi kita ambisnya bareng-bareng dan itu mungkin pengalaman dari Kak Irma juga kadang sharing-sharing tanyain aja ke saya kalau misalnya masih ada yang dibingungkan kayak gitu ternyata Kak Irma sangat welcome gitu jadi senior-seniornya bukan mau mengkader aneh-aneh mereka itu sangat mengkader juga ke ilmunya mereka merangkul kalau misalnya ada yang dibingungkan tanya aja ke kami kayak gitu terus selain itu juga teman-teman disini kan memang ternyata akrab-akrab banget mudah kan akrabnya jadi disini kayak rasa welcome itu lebih berasa lah ternyata keluarganya lebih dapat baik ke teman-teman ke senior maupun ke dosen-dosennya juga itu sangat akrab gitu nah menarik sekali penyampaian dari Kak Ica ada yang paling menarik saya dengarkan disini adalah masa fakultas kedokteran yang bahkan belajar sampai larut malam nah kira-kira ini menjadi bagian daripada suka duka menjadi masa fakultas kedokteran mungkin bisa diceritakan bagaimana sih keseruan selama menempuh studi di fakultas kedokteran ini mungkin dari Kak Irma nah mungkin sedikit ada beberapa kalimat atau satu kalimat yang saya kutip dari ayahanda dekan saya ayahanda dekan kami ayahanda dokter dokter-dokter Nasrin Nandi Mapawara dia pernah mengatakan bahwa pada saat saya mahasiswa baru kalian sebagai mahasiswa kedokteran harus bisa memanage waktu dimana kalian bisa harus membagi waktu mana yang arjen dan mana yang not arjen nah disitu kita sebagai mahasiswa kedokteran bisa dibilang itu masuknya sebelum jam 8 pulangnya itu kadang jam 3 atau jam setengah 4 nah disitu pulangnya pasti capek banget iya betul capek mau istirahat nah caranya habis mungkin istirahat sholat maghrib malamnya mungkin kalau mau tidur-tidur sedikit tapi setelah itu bangunnya mungkin subuh kerja tugas lagi belajar lagi nah setiap hari itu misalnya misalnya kalau saya dari profesi kedokteran pernah juga saya dengar kalau satu hari itu minimal harus harus pelajari satu penyakit nah harus pelajari satu penyakit walaupun apapun sesibuk apapun kalian tetap harus pelajari satu penyakit karena kalau misalnya satu penyakit dalam satu hari satu bulan kalian bisa tahu 30 penyakit jadi itu cara memanage waktu dari mungkin dari saya kalau dari kaya ca ada gak sih rasa yang cukup rasa capek kayak apa namanya sedih karena harus belajar sampai larut malam atau bagaimana kaya ca oke kalau terasa capek pastinya ada ya pastinya ada kita manusiawi aja lah kita pasti capek gitu kan cuma ini adalah jalur yang kami pilih jalur yang kami tempuh kami sudah admit masuk ke sini gitu kan jadi harus didikmati setiap prosesnya jadi kalau memang harus begadang ya begadangnya juga tadi rame-rame kan sama teman-teman yang lain dan harus tetap ditanamkan juga bahwa bukan saya sendiri kok yang begadang teman-teman yang lain senasib sepergangan juga jadi ya tetap harus disemangati juga dan juga selain pelajaran buat perkuliahannya juga seperti yang kak Irma sudah sebutkan tadi kan kami disini diberi kesenjangan waktu juga bahwa weekend itu pasti gak boleh diganggu jadi weekend itu memang dialokasikan buat istirahat organisasi difokuskan di weekend jadi memang tidak ada perkuliahan yang diambil di weekend dan lain-lain dan di weekend itu sendiri kami bisa kayak datang latihan band bisa olahraga seperti yang saya sebutkan tadi kan jadi teman-teman diminimalisir rasa hostednya gitu rasa-rasa capeknya bisa diminimalisir dengan ketemu dengan teman-teman yang lain sharing-sharing gitu jadi kalau misalnya kita sharing dengan orang-orang yang lelahnya sama biasanya kan akhirnya lelahnya berkurang gitu kan menarik nih teman-teman satu kata yang cukup menarik apa yang kalian pilih berarti kalian harus tanggung jawab terhadap pilihan teman-teman keren-keren nah saya lihat nih Kak Ica udah pakai selempang nah kira-kira saya merasa bahwa ternyata di fakultas kedokteran itu ada banyak prestasi-prestasi yang telah diukir oleh mahasiswa fakultas kedokteran apalagi Kak Irma tadi sampaikan bahwasannya selalu setim dalam kegiatan nah boleh dicertakan nih ke teman-teman seperti apa sih prestasi-prestasi mahasiswa FK dari Kak Irma dulu mungkin ada satu prestasi yang bisa dibilang saya sama Syarifah dan saya itu dalam satu tim ada tiga orang saya Syarifah dan satu ada lagi Nurul Wahida nah 6 bulan yang lalu itu kami berangkat ke Jogja mengikuti lomba dari ISA itu salah satu asosiasi dari penelitian disana itu dimana diikuti oleh 113 tim dan 23 negara nah jadi 23 negara itu kami mewakili Universitas Muslim Indonesia sekaligus Indonesia nah disana kami memaparkan atau presentasikan kemudian tentang penelitian kami dimana itu potensi oleo gel berbahan minyak sumbawa sebagai bahan untuk anti luka misalnya ada luka bakar atau infeksi luka bakar itu kami buat oleo gelnya Alhamdulillah kami mendapatkan gold medali wow gold medali wih keren dan bisa menambahkan juga boleh boleh karena baru kami setim juga jadi penelitiannya itu kan kemarin memang mengangkat minyak sumbawa nah fun fact nya adalah saya jadi kepikiran buat ngajak Kak Irma ngulik terkait obat luka bakar itu karena saya emang pas pulang liburan kena luka bakar jadi pas presentasi ke jurinya itu jadi apa it's my personal experience betul jadi ini tangan saya yang kanan yang kebakar dan ini berdasarkan pengalaman saya saya pernah nyoba si minyak ini sebagai treatment saya dan ternyata berhasil jadi kami mencoba lah untuk melakukan pengujian lebih lanjut dan ternyata jurinya juga tertarik pada saat itu dan juga terkait itu tadi kan mungkin lomba-lomba yang sifatnya akademik kan saya dengan Kak Irma emang satu tim lomba penelitian biasanya nah selain itu Fakultas Kedokteran juga mendukung buat lomba-lomba yang lain misalnya kayak Tafis Quran dan kemarin ada juga teman kami yang baru juara mewakili tingkat provinsi ke nasional untuk MTQ kayak gitu-gitu bisa juga misalnya saya tahun lalu mewakili Universitas Muslim Indonesia dan juga Salongsi Selatan untuk seriosa ke tingkat nasional kayak gitu Kak nanti kayaknya di ending kita harus coba deh nyanyi bareng Kak Ica nah dengar-dengar juga nih Kak Ica bahkan di wilayah LLDKT wilayah 9 maksud saya nah mahasiswa berprestasi diwakili oleh Universitas Muslim Indonesia bahkan oleh Kak Ica sendiri nih jadi mungkin boleh di mention sedikit Kak Ica Kak Ica persiapannya atau mengikuti kegiatan apa sih sehingga bisa mewakili LLDKT wilayah 9 atau nama kegiatannya apa baik Kak Ibu menjawab juga jadi kegiatannya itu namanya pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional jadi film atau yang disingkatnya dengan filmapres nah filmapres ini seleksinya cukup panjang jadi seleksinya itu mungkin kalau dari tingkat fakultas itu kami secara internal itulah yang seleksi Duta UMI Duta Fakultas Kedokteran UMI itu kayak diseleksi dulu nih siapa orang-orang yang cocok kayaknya buat ikut nah itu kan seleksi internal terus setelah itu ada seleksi tingkat UMI untuk pemilihan mahasiswa prestasi selanjutnya udah summit berkas gagasan kreatif jadi diminta buat bikin SI kayak rancangan penelitian gitu atau pengabdian masyarakat nah setelah itu alhamdulillah kemarin lolos buat ke tingkat Sulawesi Selatan akhirnya dipresentasikan lah kemarin untuk di tingkat provinsi itu dan alhamdulillah kemarin menjadi juara satu dari tiga delegasi yang akhirnya dikirimkan untuk mengikuti seleksi awal tingkat nasional gak gampang sih Kak Ica dari banyaknya PTN dan PTS di wilayah LRDKT wilayah sembilan bahkan Kak Ica dari Universitas Muslim Indonesia khususnya di Fakultas Kedokteran diwakili oleh Kak Ica untuk melanjutkan perlombaan di ajang nasional keren sekali nih nah kemudian sebelum kita lanjut ke beasiswa nih Kak Ica nah Kak Ica masih adakah prestasi-prestasi lain mungkin tadi ada sudah di bidang Tafis ataukah ada prestasi-prestasi lain yang kemudian kok bisa sih pertanyaannya pasti teman-teman pada bingung kok bisa sih anak FK kan sibuk sibuk belajar dan seterusnya tapi ternyata masih banyak kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti seperti perlombaan kira-kira manajemen waktunya itu seperti apa Kak Ica oke kalau untuk manajemen waktunya itu kalau dari saya pribadi Kak seperti yang sudah disebut juga sama Kak Irma bahwa kami pada saat masuk itu ada namanya kuliah matrikulasi jadi disitu ayah Anda Dekan dan juga beberapa dokter-dokter lain mengisi bahwa pertama kita harus utamakan kuliah kita dulu karena kita emang effort lebih untuk menjadi dokter disini bukan untuk yang lain-lain nah kelebihan waktunya itu misalnya kita pulang kampus kita ngerjain tugasnya dulu harus sampai selesai dulu jadi kita mengutamakan mana yang memang deadline yang paling dekat mana yang paling urgent kita kerjakan terlebih dahulu dan sisa waktunya dan juga misalnya malam kalau memang kosong atau misalnya pada saat weekend kalau memang benar-benar kosong kita itu bisa alokasikan waktunya buat kayak tadi misalnya kita nge-zoom sama Kak Irma ngebahas penelitian kayaknya lagi seru nih kayaknya lagi viral nih penelitian topik ini gitu kan terus misalnya kayak teman-teman yang olahraga juga itu teman-teman ada yang dulu juara solo medical cup lomba main bola itu ada jadi semua bidang udah ada ya jadi teman-teman gak perlu khawatir ternyata walaupun kedengarannya masa kedokteran yang cukup sibuk ternyata masih bisa berprestasi seperti Kak Ica dan Kak Irma nah teman-teman juga pasti pada penasaran nih Kak Irma kira-kira ada gak sih beasiswa yang bisa di-apply untuk teman-teman mahasiswa fakultas kedokteran terima kasih pertanyaannya Kak untuk beasiswa itu ya banyak ya pertama itu ada beasiswa untuk kahpis nah dimana ada teman saya angkatan saya itu untuk biaya masuknya SPP-nya itu semuanya gratis ter-cover full ter-cover full itu nanti sampai jadi dokter itu gratis karena dia menghafal 30 juz wow jadi kalau teman-teman menghafal 30 juz bisa coba di-apply ya terus yang kedua ada juga nih teman saya dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud nah disitu beasiswa unggulannya mereka dibiayai SPP-nya sampai semester 7 terus kemudian diberi lagi nih uang jajan uang jajannya wah 10 juta ke atas di atas lagi jadi yang kayak wah ini sangat membantu perekonomian juga dan untuk orang tua juga biayanya pasti akan orang tua itu pasti akan sangat ringan lagi kalau dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud keren keren nah yang menarik adalah beasiswa tahfiz ini dari Universitas Museum Indonesia nah jadi tadi sempat disinggung berarti sampai teman-teman mendapatkan gelar dokter betul mulai dari SKT sampai profesi dokter itu semua tercover luar biasa siapkan diri kalian teman-teman menghafal ataupun dalam tahfiz 30 just dan tiap menjadi keluarga besar Fakultas Kedokteran Umi Makassar nah kalau dari Kak Ica ada gak sih ajakan-ajakan buat teman-teman supaya tertarik nih menjadi keluarga besar di Fakultas Kedokteran Umi oke buat teman-teman di luar sana yang cita-citanya pengen banget dibuat jadi dokter tapi tidak ingin meninggalkan nilai-nilai keislaman juga nah itu cocok banget buat apply masuk bersama kami di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia oke keren nah Kak Ica dan Kak Irma kira-kira nih mungkin teman-teman dari sekian banyaknya istilah-istilah yang sudah disampaikan dari awal suka duka perkuliahan ada ujian PBL apa dan sebagainya boleh gak mungkin dari Kak Irma nih karena setingkat lebih tinggi dari Kak Ica maksud saya sudah berada di jenjang studi profesi dokter mungkin boleh diceritakan kira-kira bagaimana sih Kak jenjang ataupun jalur teman-teman luar sana yang baru menamatkan sekolah menengah atasnya itu ingin melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran kira-kira apa yang harus dilalui mungkin melalui SK dulu profesi dokter dan sebagainya itu mungkin boleh diceritakan secara sederhana Kak mungkin sedikit secara singkat saja dalam tahap ini yang Ica mungkin dari Ica itu tahapnya preklinik itu sekitar 3,5 tahun nah selanjutnya yaitu ada yang namanya masa tahap profesi profesinya itu seperti yang saya sekarang ini sekitar 2 tahun setelah 2 tahun tersebut itu kita mengikuti yang namanya UKMPPD ujian kemudian setelah UKMPPD itu akan kita menunggu lagi nih pengumumannya apakah kita lulus nih UKMPPD nya itu ada CBT ada kemudian juga OSCE nah setelah UKMPPD disini kita setelah dapat lulus itu kita dapat gelar dokter setelah dapat gelar dokter itu juga kita bisa langsung internship nah itu memang perjalanannya cukup panjang cukup panjang iya betul-betul nah saya lihat-lihat Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini kan cukup keren dari sekian banyak perbincangan kita nih pada hari ini saya lihat memang betul-betul keren apalagi pendukung saran dan prasarananya nah boleh gak diceritakan secara singkat mungkin dari Kak Irma atau dari Kak Ica terkait fasilitas apa saja yang dimilih kalaupun tadi sudah sempat di pinggung ada lab ini dan itu tapi mungkin yang lebih menonjol bahkan saya lihat ada gedung baru nih yang menunjang saran dan prasarannya teman-teman semua kira-kira yang menarik dari segi fasilitas di FKUMI apa nih Kak Kak Irma mungkin boleh mungkin saya dari di bagian gedung profesi kedokterannya itu di bagian Ibn Sina dan juga ada di gedung barunya itu disini keunggulan salah satu yang sangat unggul yaitu bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu memiliki rumah sakit pendidikan utama ya Sanwakafumi yaitu rumah sakit Ibn Sina nah di rumah sakit Ibn Sina ini banyak sekali fasilitas-fasilitas ruangan-ruangan yang sangat mumpuni untuk kami para mahasiswa profesi dokter yang pertama mungkin kami disitu ada hospital mini nah disitu di dalam itu kita bisa praktikum dan lain-lain ada juga yang namakan CST nah disana disitu kita bisa ada manekin dan lain-lain disitu kita bisa melakukan pemeriksaan apapun kemanekin mungkin bisa juga kita lakukan hal-hal praktikum yang lain-lain itu bisa dibilang sangat mumpuni dan fasilitasnya sangat unggul banget disitu kalau misalnya untuk bagian hospital mini nya kemudian ada OSCE Center disitu tempat kita misalnya mau ujian mau untuk tempat-tempat misalnya diskusi bersama dosen-dosen dan teman-teman bagaimana sih cara pemeriksaan fisiknya bagaimana cara mendiagnosis pasien dan lain-lain kemudian mungkin dari gedung baru Ica mungkin bisa oke mungkin dari gedung barunya ini kak itu bentuknya semua dari 6 lantai lecture theater jadi bentuknya itu semi-semi bioskop gitu jadi ruangannya itu keren dan juga didukung sama teknologi yang udah sangat mumpuni nah teknologi yang sangat mumpuni bahkan ini sejalan dengan Universitas Mesim Indonesia yang embracing smart university menuju world class university nah kira-kira menurut kak Ica lagi nih bagaimana kesiapan fakultas kedokteran UMI untuk menuju konsep smart university tadi nih oke dari saya pribadi itu dari fakultas kedokteran UMI itu menyediakan salah satu penyedia jurnal yang namanya GEL jadi GEL itu adalah salah satu apa ya kayak surga dunia buat jurnal-jurnal nih terutama buat kami yang nugasnya tetap nyari jurnal gitu kan dan disitu menyediakan jurnal-jurnal terakreditasi internasional yang bisa kami akses setiap saat secara gratis karena dilangganankan oleh fakultas nah itu menjadi salah satu kayak apa ya pendukung kami lah sebagai peluru kami untuk menjadi dokter-dokter yang tentunya siap menjadi dokter yang bersaing internasional nantinya oke keren nah sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan nih Kak Ica dan Kak Irma tapi saya dengar-dengar dari teman-teman di luar sana itu ada banyak sekali ternyata social movement yang dilakukan oleh fakultas kedokteran UMI mahasiswanya ada banyak sekali ditemukan di luar sana maksud saya ada banyak jasa-jasa yang diberikan oleh Maso FK di luar sana nah itu kegiatan apa Kak Irma mungkin boleh dari bagian profesi kedokteran juga itu bahkan mungkin tiap bulan itu kami selalu turun ya ke kegiatan bakti-bakti sosial pertama itu yang pertama itu ada di bone bulu kumba itu kemudian juga ada juga pernah juga dulu pernah kejadian banjir bahkan juga dulu itu yang kemarin itu yang TSM kebakaran itu fakultas kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu juga turun andil dalam membantu bagaimana korban-korban yang ada di TSM tersebut yang mungkin kena dampak dari kebakaran tersebut bakti sosialnya pun kita ke daerah-daerah terpencil kita lakukan mungkin sirkumsisi atau bisa dibilang sunatan masal pemeriksaan bagaimana sih mungkin kayak gula darah dari masyarakat-masyarakat sekitar kita beri edukasi bagaimana pola hidup sehat bagaimana makanan yang boleh dimakan bagaimana makanan yang tidak boleh atau dihindari untuk dimakan karena itu bisa dibilang dalam masyarakat kita ini budaya-budayanya mungkin masih sangat kalau untuk kesehatannya masih sangat tabu mungkin mereka makannya terserah mau makan apa tapi ternyata banyak pantangan atau makanan-makanan yang tidak boleh dimakan sehingga nanti biar untuk kesehatannya nanti bagaimana masyarakat-masyarakat juga itu biar mungkin hidupnya lebih lama lagi atau lebih mungkin lebih sehat lagi lebih sehat ya betul keren keren sekali nah itu kan di luaran sana maksudnya dari segi eksternal kalau dalam internal maksud saya apakah di FKUMI ini ada semacam organisasi atau ada kak yang mendukung iya boleh mungkin kak Ica jadi organisasinya itu namanya tim bantuan medis nah TBM 110 FKUMI nah tim bantuan medis ini memang mereka sejak awal masuk berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang pelaksana social action seperti itu jadi mereka emang dilatih pada saat awal masuk itu jogging jadi dari jam 5 pagi setelah subuh mereka jogging keliling kampus atau keliling di rumah sakit terus mereka itu ada jadwal jaga UGD pada saat awal itu terus mereka juga ada latihan climbing latihan renang dan lain-lain untuk melatih fisiknya mereka biar siap jadi kalau misalnya kayak sebelumnya itu TBM pernah dikirimkan kayak ke gempa lombok gempa palu teman-teman itu turun dan untuk bisa tahan banting di tempat-tempat seperti itu kan tentunya mereka butuh fisik yang kuat jadi mereka dilatih secara fisiknya juga lalu mereka itu ada OSCE-nya juga OSCE itu kayak ujian prakteknya lah jadi maksudnya praktek buat sirkumsisi atau sunatan juga mereka praktek buat diagnosa pasien-pasien secara umum atau pemeriksaan kesehatan secara umum kayak gitu wow menarik sekali Kak Ica dan Kak Irma ternyata ada banyak sekali keunggulan di Universitas Muslim Indonesia namun sayang sekali Kak Ica dan Kak Irma kita dibatasi oleh waktu makanya kita harus berhenti sampai di sini dan biarkan teman-teman di luar sana penasaran dan kalau masih penasaran yuk langsung gabung di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia jangan lupa teman-teman sekedar informasi bahwa pendaftaran di Universitas Muslim Indonesia itu sudah dibuka mulai dari 28 Februari 2023 kemarin sampai 7 Juli tahun 2023 langsung saja teman-teman pantengin di website di admisi.umi.ac.id dan jangan lupa kabar-kabar terbaru dan terhangat dari Umi Makasar selalu update di Instagram di atumi.ac.id keren sekali terima kasih banyak Kak Irma dan Kak Ica satu sebelum kita tutup ternyata Fakultas Kedokteran punya moto yang cukup keren boleh kita coba bareng-bareng satu, dua, tiga unggul, terus bergerak, musim luar biasa terima kasih banyak sekali lagi Kak Ica dan Kak Irma saya Lutsi mohon pamit berdiri dan sampai ketemu menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!